Sekolah Sekolah biasanya berbentuk gedung yang didalamnya banyak ruangan-ruangan kelas. Keadaan ini membuat kegiatan belajar siswa menjadi monoton dan tidak bisa menyerap pelajaran dengan baik. Gedung ini juga menjadi kendala bagi wilayah-wilayah tertentu yang tidak bisa membangun sekolah. Namun, di beberapa tempat, belajar bisa diaplikasikan di luar gedung sekolah. Seperti apa cara belajarnya? Berikut, Ondesport akan menampilkan lokasi unik belajar siswa. Bagaimana rasanya jika di halaman rumah terparkir sebuah pesawat terbang? Anak-anak di kota Rustavi, Georgia, awalnya penasaran dengan pesawat terbang yang biasanya hanya mereka lihat di bandara, kini berada di dekat sekolah. Seorang guru, Gary Chapitza, berhasil mengubah kabin sebuah pesawat terbang menjadi sebuah taman kanak-kanak yang unik dan menyenangkan. Selidik punya selidik? Gary membeli pesawat model Yanko Bell Fiat 42 ini dari maskapai penerbangan Georgia Airlines. Pesawat bekas yang sebenarnya masih berfungsi dengan baik itu pun direnovasi, menjadi kelas-kelas, lengkap dengan berbagai jenis permainan, layaknya taman, kanak-kanak. Gary berpikir bahwa anak-anak sering sulit beradaptasi dengan lingkungan barunya. Mereka harus disemani orang tua dan menangis jika ditinggal belajar oleh orang tuanya. Karena itu dia mengusahakan agar lingkungan baru tersebut membuat anak-anak senang dan penasaran. Sekolah berbentuk kapal terbang ini sukses membuat anak-anak gembira dan semangat belajar. Murid-muridnya malah enggan meninggalkan sekolah dan menangis saat jam pulang sekolah. Tarif yang dibebankan pada orang tua untuk dapat bersekolah di taman kanak-kanak ini adalah Rp900.000 per bulan. Masih sangat besar dibandingkan sekolah lainnya di Georgia. Sekolah biasanya dibangun di atas tanah dengan berbagai fasilitasnya. Namun di Makoko ada sekolah yang terapung di laut. Makoko merupakan sebuah desa terpencil di tepi pantai Lagos, Nigeria. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya di laut sebagai nelayan. Rumah-rumah mereka pun dibangun di tepi pantai berbentuk rumah panggung yang dibawahnya langsung air laut. Pemanasan global membuat permukaan air laut di daerah Makoko meningkat setiap tahunnya. Daerah yang kumuh dan kurangnya pendidikan membuat desa ini semakin tertinggal. Banyak orang meninggalkan desa ini untuk bersetelah di tempat lain dan tidak kembali ke sana. Untuk mencegah urbanisasi dan memajukan desa ini, sekelompok aktivis kemudian merancang sebuah sekolah untuk warga Makoko. Proyek ini pun mendapat dukungan dari PBB. Arsitek dari Nigeria, Kunle Adiini dipercaya untuk mendesain sekolah di tengah laut agar anak-anak Makoko bisa mengecam pendidikan. Sekolah ini didesain mengapung dengan ditopang oleh 256 barel plastik bekas sebagai fondasi dan kayu sebagai dinginnya. Ruang kelas untuk belajar ditempatkan di lantai atas, sedangkan di lantai bawah digunakan sebagai ruang komunitas. Nelayan bisa mampir ke sini untuk membetulkan jaring, untuk beristirahat, atau sekedar melihat anak-anak mereka belajar. Anak-anak yang sedang belajar juga dapat belajar langsung dari para nelayan tentang pengalaman mereka menangkap ikan. Desain sekolah yang unik ini pun akhirnya masuk dalam nominasi Desain of the Year tahun 2014 yang disenggarakan oleh Museum Desain di London. Di India banyak sekali anak-anak jalanan yang berkeliaran, mengemis, terutama di peron kereta. Alasannya mereka beragam. Ada yang memang harus membantu mencari nafkah, ada juga yang sudah malas belajar karena sudah mengenal penghasilan sendiri. Seorang wanita bernama Inderjic Kurana memperhatikan aktivitas anak-anak jalanan ini. Dia ternyuh membayangkan masa depan anak jalanan itu jika tidak mendapatkan pendidikan. Akhirnya dia pun membentuk sebuah sekolah di lokasi tempat anak-anak itu berkeliaran. Pertimbangannya adalah agar anak jalanan tidak merasa terpaksa belajar di sekolah. Dia melakukan pendekatan langsung di tempat anak-anak merasa senang. Berdiri mulai tahun 1985 setelah peron kereta ini sudah mendidik ribuan anak-anak jalanan di India. Setidaknya setelah dewasa mereka bisa membaca, menulis, dan berhitung sebagai modal dasar untuk berkembang di masyarakat. Sebagai negara yang terpadat penduduknya, China memiliki banyak daerah miskin dan terpencil. Salah satunya adalah Provinsi Gwejo. Kontur alaman terjal membuat akses transportasi ke provinsi ini memang sulit dijangkau. Dampaknya, warga Gwejo semakin terbelakang di segala bidang, salah satunya adalah pendidikan. Sebelum tahun 1984, tidak ada satu sekolah pun yang dibangun pemerintah di sini. Suku Miao, suku yang populasinya terbesar di Gwejo, akhirnya berinisiatif membangun sekolah di sebuah gua yang cukup luas. Berdiri tahun 1984, sekolah ini dijalankan oleh 8 guru yang mengajar 186 siswa. Mereka membangun sebuah bangunan kayu sebagai ruangan kelas dan sebuah lapangan basket untuk sarana bermain anak. Gua ini terbentuk secara alami oleh pengikisan air, sehingga banyak hal yang bisa dipelajari langsung dari gua ini. Murid-murid bisa mempelajari terbentuknya gua. Pelawar dan keadaan yang keluar masuk gua bisa digunakan sebagai bahan pelajaran biologi. Sayangnya pada tahun 2011, pemerintah menutup sekolah gua Gwejo dengan alasan bahwa warga Cina bukanlah manusia gua. Anak-anak diarahkan untuk bersekolah di sekolah yang terdekat. Masalahnya, sekolah yang terdekat itu sangat jauh jarannya. Dan anak-anak harus melewati rute berbahaya. Di Indonesia, konsep belajar di mana saja juga sudah diterapkan oleh beberapa sekolah. Salah satunya, sekolah Aljana. Murid-murid di sekolah ini bukan hanya mempelajari teori di dalam sebuah gedung saja, namun diajak keluar dan belajar dari hal-hal yang ditemukan setiap hari. Sampah adalah salah satu benda yang paling dekat dengan siswa. Kertas bekas, pembungkus makanan, botol bekas, kaleng susu bekas, menjadi benda yang setiap hari ditemukan siswa di mana saja. Sampah biasanya diabaikan karena dianggap sudah tidak bernilai. Padahal jika mengetahui kegunaannya, sampah ini bisa menjadi salah satu benda yang berharga. Inilah yang diajarkan oleh Aljana kepada murid-muridnya. Alih-alih mewajibkan siswa membuang sampah ke tempatnya, sekolah ini mengajarkan siswa untuk menabung di bank sampah. Sampah yang disetor ke bank sampah ditukar menjadi rupiah. Nilai rupiah itu bisa ditabung dan diambil jika jumlahnya sudah mencapai 50 ribu rupiah. Sampah-sampah yang ditambung di bank sampah kemudian dijadikan sebagai media belajar. Seperti market gedung, market kendaraan, robot, tempat pensil, dan barang-barang lainnya. Kegiatan ini juga mengajarkan siswa untuk lebih kreatif lagi mengolah benda-benda bekas yang ada di sekitar mereka. Pemirsa telah beberapa cara belajar yang menyenangkan bagi siswa. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu mengetahulkan pendidikan anak-anak di manapun dan bagaimanapun situasinya.